Pemirsa Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat untuk mengerem kegiatan belanja di pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah klaster penyebaran COVID-19 akibat banyaknya masyarakat yang berkerumun di pasar atau pusat perbelanjaan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta masyarakat untuk membatasi kegiatan belanja dengan mengatur jam belanja agar tidak terjadi penumpukan yang berlebihan. Imbauan untuk mengerem kegiatan belanja ini menyusul kekhawatiran timbulnya klaster baru penularan COVID-19 di pusat perbelanjaan seperti yang terjadi di pasar tanah abang. Pihaknya juga telah meminta kepada PD Pasar Jaya untuk mengelola dan memberikan sistem agar tidak terjadi kerumunan saat masyarakat berbelanja. Ya bagi masyarakat menjelang Hari Idul Fitri, Hari Raya ini kami minta untuk dapat mengendalikan diri, membatasi jumlah belanjanya dengan cara mengatur jamnya. Jangan sampai terjadi penumpukan yang berlebihan, sususnya seperti di pasar tanah abang kami minta diatur. Setelah sempat ditutup pada saat pandemi tahun 2020, kini suasana pasar tanah abang kembali ramai pengunjung jalan lebaran 2021. Para pembeli berdatangan untuk berbelanja kebutuhan lebaran seperti busana muslim hingga parsel lebaran. Meski sebagian pedagang di pasar ini sudah menjalani vaksin COVID-19, namun timbulnya kerumunan masih berpotensi terjadinya penularan virus corona. Terima kasih telah menonton!